4 orang pejabat KPU Kota Padang dilantik pertengahan pekan ini. Tidak hanya itu, 2 pejabat lainnya, masing-masing seorang kasubak di KPU Sijunjuang dan Sekretaris KPU Pasaman Barat juga dilantik dalam kesempatan yang sama. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat Firman berharap Sekretaris KPU Pasbar terlantik dapat segera membantu percepatan realisasi anggaran yang baru 65%. Mungkin kalau kita dihabiskan efesiensi mungkin. Tapi anggaran tidak perlu habis ya, dia bisa efesiensi. Tapi yang penting kegiatannya laksanakan, laporannya tersedia, dan kinetianya itu ya kita bisa berharap. Pasaman Barat memang sejak Sekretarisnya PLT ini memang beberapa kali memang adalah yang kita panggil untuk ayo mana kamu punya, ayo. Yang bagusnya kan kita tidak minta mereka yang kasih. Karena semuanya sudah ada ini, sudah ada skedulenya. Sementara itu, Ketua KPU Padang menyebut pelantikan empat pejabat kepala subbagian di KPU Kota Padang diharapkan dapat membantu percepatan perencanaan dan persiapan jelang Pilkada Kota Padang 2018 mendatang. Perencanaan sementara dana Pilkada Kota Padang adalah Rp44 miliar, di mana Rp5 miliarnya dianggarkan pada 2017, karena tahapan dimulai pada September 2017. Kalau aku ya, itu ada dua tahun itu sebenarnya ya, jadi rencananya sekitar bulan September nanti itu sudah kita mulai kegiatan. Kemudian... Kemudian... Apa itu Pak Awalnya Pak Ketember? Itu persiapan-persiapan. Tahapan-tahapan itu banyak lebih di persiapan-persiapan. Ini kan, nah ini anggarannya kan sudah masuk, sekarang Rp5 miliar. Sudah diajukan ya Pak ya? Sudah diajukan dan sudah masuk, sudah disampaikan ke DPRD. Itu 2017? 2017. Cuman kalau anggaran KPU itu kan satu kelengkapan sebenarnya. Jadi ini masih kita akan menunggu pertemuan dengan tim TAPD. Nah, tim TAPD itu nanti dari pertemuan itu akan kita cari kesempatan. Anggaran lengkapnya berapa? Nah, itu kan. Tempat itu. Empat kasubah KPU Kota Padang yang dilantik adalah Fahmi sebagai kasubah umum, Sutrisno kasubah teknis dan kumas, Rika Yanita Susanti kasubah program dan data, serta UNES kasubah hukum. Sementara Sekretaris KPU Pasaman Barat adalah Syahrudin. Adrian Aska, Padang TV Aku paknet ke sini. Terima kasih. Terima kasih.